Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Aris dan Toko Kali ini Kita mau pulang ke Madiun Sambil praktek mengemudi Tapi nanti videonya hanya Dipotong-potong gitu ya Maksudnya enggak Penuh sampai Madiun gitu Ini dari kudus guys, kesen kanan Kopling, pindah gigi 1, kiri depan Angkat kopling Kan ini enggak rata jalannya, angkat kopling Sampai agak begetar di stir sini Setelah itu handbrake kita tarik Pencet, nah ini sudah jalan Belakang aman ya Pastikan belakang aman, kita tahan dulu Baru kita lepaskan full Kita tambah gas Pindah gigi 2 Tekan ke kiri, arahkan belakang 2 kali Angkat pada itik geraknya Tambah gas Lepaskan sampai penuh koplingnya Ini masih di daerah kota-kota kudus Praktek mengemudi Sambil arus balik Arus balik sudah sepi ya Karena ini sudah Lebaran keberapa ini Ke 7 Kalau enggak ke 8 Pokoknya ini besok sudah masuk semuanya sekolah Dan ini sudah pada rus balik semuanya Oke kita rim Kita matikan aja wifi nya ini Biar fokus ke Google Map Oke persiapan belakang ke kiri Posisi masih gigi 2 Simpang 7 kudus Ini lumayan rame Siang hari Rame ya Saya rim Cuma ngerim saja Gigi 2 Tambah gas Tidak perlu dikurangi lagi Karena Kecepatannya masih sesuai Powernya juga masih kuat Jadi tidak perlu dikurangi Rame sekali Ini hari Oh iya ini hari Minggu Atau hari Ahad ini Rem Minggu siang Pantesan rame guys Kita mau ke kanan guys Kalau kesana terus ke pati Kanan nih Kalau ke kiri Ke Sunan Muria Arah Sunan Muria Kalau Sunan Kudus Sana Arah Arahnya Kalau kita mau ke arah Semarang Ini Simpang 7 kudus ini Emang rame disini Jadi kita ambil Lajur sana aja Pindah gigi 3 Tengah depan Angkat kopling pada itik gerak Tambah gas Sambil melepaskan kopling sepenuhnya Kita rem Kita rem pelan-pelan Ini ada anak nyebrang Guncenan bertiga ini Gak pake helm Gak pake helm juga ini Kita rem Kita rem Kita rem Kalau sudah pelan Kita kopling Kita netralin aja Sudah berhenti ini Ada mobil Fulvo itu Fulvo apa ya namanya VW Mobil VW Kecil Kayak brio Kita handbrake aja Belakang sudah ada Sepeda Sudah ada mobil ya Belakang saya Kita handbrake Gak apa-apa Kalau sudah ada mobil lain Ini settingan kursi Saya buat rebah Oke Bindah gigi 1 Angkat kopling pada itik gerak Sambil melepaskan handbrake Tambah gas Pindah gigi 2 Langsung Wah jalur tengah kok lambat ya Pindah gigi 3 Pindah gigi 4 Depan saya ada Cherry Terim Terim Depan lampu merah Terim pelan-pelan Posisi gigi 4 Ini Rem pelan-pelan Biar halus Kalau sudah hampir Berhenti Kita kopling Kita netralin Ini Karena sudah pelan banget Ada tanda-tandanya ya Di rem Dari gigi 4 Oke Pindah gigi 1 Langsung Pindah hijau Tanda-tanjanya Agak sedikit geter gitu Biasanya sudah Harus Segera dikopling Biar gak mati mesin Mau mati mesin Biasanya Kalau terlalu pelan Dan di gigi 4 Oke Medah gigi 3 Gak begitu enak Kalau gigi 2 Terlalu kenceng Coba kita Oh Ternyata padat ya Mau belok kiri Mau ambil lajur kiri aja lah Oh ada VR ini Oke Ambil lajur kiri Sama aja sih Sama macetnya Ternyata Sama-sama macetnya Oke Kita rem Pindah gigi 2 Kenapa Tiba-tiba melambat Secara Secara cepat Depan saya ini Mungkin depan ada halangan Pindah gigi 3 Wah Innova Zenik Sudah Mulai Merajalela Kemana-mana Oke Zenkiri Kita diarahkan Mana ini Saya ikut google map ini Kayaknya diarahkan ke kiri Sini kayaknya Berarti langsung Arah Permodati Nanti sampai Bendungan Kelambu Kelambu Kayaknya Arahnya google map ini Oke Rim Zenkiri Ada pakar ini Bunda stream ini Masuk Main masuk Kiri Tanpa Ada Nah ini Baru saya Ngomongin Sudah ada Zennya Saya mau masuk Di halang-halangi Kenapa Sabar saja Kita Santai Tidak perlu Kena provokasi Oke Sudah kuning lampunya Kita bersiapan Kita ngerim saja Kita kopling Baru kita Netralin Kita netralin Kita pakai Handbrake Kasih 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 Ini Arah Perwadadi Jelas Sini Kelak Kiri Lumayan Lama Ya Sudah Hidup Oke Langsung Angkat Kopling Moda Itik Gerak Tarik Handbrake Nah Ini Berarti Kita Diarahkan Ke Arah Perwadadi Pindah Kiki 2 Terus di Jalan Kudus Purwadadi Sejauh 25 Kilometer Pindah Kiki 3 Mudah-mudahan Jalannya Sudah Harus Ya Karena Kemarin Itu Jalannya Banyak Yang Rusak Waktu Musim Hujan Parah Parah Kan Ini Musim Hujan Sudah Redah Mudah 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 Enak Jalanya G4 Kapan Kapan Waktu Pindah Gigi Yang Paling Mudah Kita Buat Pedoman Jika Kita Tidak Punya Feeling Atau Belum Punya Feeling Untuk Pindah Gigi Itu Bisa Menggunakan Ini RPM RPM Yang Ada Terusannya Satu Sampai Berapa Gitu Sampai Delapan Kalau Ini Ada Kali Seribu Berarti Satu Itu Seribu RPM 2000 Nah Itu Yang Paling Tepat Rata Rata Di Jalan Datar Ini Waktu Pindah Gigi Itu Di Antara Dua Ke Atas Sampai Tiga Bisa Dua Setengah Atau 2500 Oke Sen Kanan Dulu Bisa 2500 Atau Bisa Juga 3000 Itu Di Jalan Yang Rata Kayak Gini Kurang Lebih Segitu Ya Oke Kita Rem 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 Dulu Pelan Pelan Ini Posisinya Gigi 4 Kita Kopling Kita Pindah Gigi 2 Dulu Lampu Sudah Menunjukkan Lampu Merah Saatnya Kita Berhenti Lagi Saatnya Berhenti Oke Kita Rem Kita Kopling Kita Netral Sementara Kita Lihat Belakang Belum Ada Mobil Di Belakang Saya Sehingga Ini Harus Saya Injek Pedal Rem Kakinya Saya Injek Antisipasi Oke Oke Sampai Disini Dulu Video Untuk Part Yang Pertama Ini Sampai Jumpa Di Lanjutan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you in the next video In the part 2 Tahini Berenggak Bapak Pertama